Pemirsa melalui Komite Rekonsiliasi saat ini pemerintah berencana melakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu selambatnya bulan Agustus tahun ini. Skema penyelesaian utamanya akan dilakukan melalui jalan non-yuridis mengingat penyelesaian yuridis yang seharusnya ditempuh dinilai sangat sulit untuk dilakukan. Betapa tidak pelanggaran tersebut terjadi di masa lampau di mana barang bukti dan para saksi nyakini sudah sulit untuk dihimpun kembali. Sementara di lain pihak, sejumlah kalangan menilai penyelesaian non-yuridis atau rekonsiliasi ini terlalu menyederhanakan persoalan dan melanggar mandat Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Lantas bagaimana seharusnya persoalan kelam masa lalu ini diselesaikan? Bersama saya telah hadir di studio Komisioner Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM Siti Nur Laila dan juga aktivis pembela HAM Todung Mulia Lubis. Selamat sore Ibu Laila dan juga selamat sore Pak Todung. Selamat sore. Dan pemirsa Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau SMS di nomor 0811-833-5551. Dan Anda dapat mention di Twitter at Berita 1 TV atau Facebook at Berita 1 TV. Saya akan ke Ibu Laila pertama dulu. Sudah ada dua kali pertemuan dengan apa yang disebut sebagai tim rekonsiliasi ini bersama dengan Jaksa Agung. Apa sih Ibu yang dibahas dan apa sih yang kemudian disepakati? Yang pertama saya ingin jelaskan belum sampai pada kesimpulan ini tim rekonsiliasi. Tapi sebenarnya usulan yang disampaikan adalah Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Itu dulu. Kemudian yang kedua, pertemuan di era pemerintahan Pak Jokowi itu sudah dilakukan dua kali di bulan April dan bulan Mei ini. Di antaranya Menko Peluhukam, kemudian Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Komnas HAM, dan Menkom HAM. Jadi tujuh lembaga itu. Dan di eranya Pak SBY juga sudah dilakukan beberapa kali pertemuan model atau semacam ini. Oke, apa yang bisa membuat kemudian kita sedikit optimis bahwa tim yang saat ini bertemu di era pemerintahan Jokowi akan berbeda dengan pemerintahan SBY? Iya. Jadi bedanya sebenarnya dan mungkin masyarakat dan juga Komnas HAM optimis untuk penyelesaian ini. Pertama, ini masuk di dalam RPCMN 2015-2019. Yang kedua, Presiden sekarang tidak punya persoalan dengan masa lalu. Nah, jadi itu yang membuat sebenarnya publik menjadi optimis dan juga korban, Komnas HAM, dan termasuk aktivis khasasi manusia. Jadi punya harapan besar untuk ini bisa diselesaikan. Oke, Pak Todung optimis kok mukanya berkerut begitu? Saya sih mengapresiasi langkah pemerintah untuk membentuk Komite Rekonsiliasi. Tapi saya pribadi lebih menginginkan ada undang-undang yang membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu keinginan saya sebab kalau hanya pemerintah tanpa melalui undang-undang, nanti juga akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik. Nah, tentu dalam hal ini, kalau kita bisa membuat undang-undang mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu akan bisa menggabungkan pendekatan non-juridis dan pendekatan juridis sekaligus. Oke. Sebab yang penting adalah mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan ada maaf. Jadi ada pengungkapan kebenaran, truth telling, ada maaf. Jadi, apakah maaf itu diberikan atau tidak? Apakah yang mengungkapkan kebenaran itu berani atau tidak mengungkapkan itu? Kalau dia tidak mau, dia mesti diadili. Kalau misalnya maaf itu tidak diberikan oleh korban, itu juga ada jalan untuk mengadili. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan, dan kita hanya masuk pada Komite Rekonsiliasi, saya takut bahwa persoalan tidak akan pernah selesai. Korban akan menuntut bahwa ini satu penyelesaian yang tidak sepenuhnya memuaskan mereka. Oke. Tapi wacana mengenai undang-undang itu kan sudah lama juga nih, Pak Todung. Bisakah kita kemudian berharap, ini kan harus melalui pintu politik lagi berarti, harus masuk ke DPR lagi? Memang, saya sadar bahwa membuat undang-undang itu tidak mudah. Tapi kalau kita melihat kemarin pemilihan umum, pemilihan presiden, isu ini kan muncul kembali. Kasus-kasus pelanggar hak asasi manusia masa lalu justru bisa menjegal seseorang juga untuk jadi capes. Nah, kalau tidak ada penyelesaian yang once and for all untuk semua kita, ini akan tetap jadi luka yang tidak bisa disembuhkan. Nah, buat saya ya, kalau kita memang serius dan sungguh-sungguh ya, ini mesti ada penyelesaian yang tuntas sehingga ke depan kita bisa melangkah tanpa mempersoalkan ya, kesalahan-kesalahan masa lalu. Nah, tapi apakah itu bisa dilakukan ya melalui DPR? Ya, seharusnya DPR juga bisa dikomando oleh pimpinan partai politik kalau memang punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, saya kembali lagi ke target Agustus 2015. Dari mana itu tiba-tiba kemudian tim ini mengeluarkan atau komite penyelesaian pelanggaran HAM ini kemudian mengumumkan bahwa kira-kira Agustus 2015 akan bisa terselesaikan? Jadi, saya pikir ini kan baru pada tingkat diskusi yang belum ada konklusinya. Jadi ini belum satu kesimpulan yang kemudian bisa diumumkan kepada publik bahwa ini lho, Pak, cara penyelesaiannya akan dilakukan oleh Pak Komite dan sebagainya dan sebagainya. Hanya kalau kita melihat dari berbagai model itu kan penyelesaian ini bisa dilakukan melalui rekonsiliasi atau yudisial. Kemudian bisa diputuskan di dalam keputusan Presiden seperti yang disampaikan Bang Todung juga ada yang diputuskan melalui undang-undang bahkan ada yang melalui konstitusi. Jadi, macam-macam. Nah, kita kan mencoba merumuskan bagaimana jalan Indonesia ini yang terbaik buat pas seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini yang sesungguhnya belum bisa disimpulkan apapun juga. Ini kan baru mengumpulkan berbagai ide dari keinginan korban. Misalnya korban juga bervariasi keinginannya. Jadi korban yang seperti kasus 65 berharap, Pak, karena ini kasusnya sudah lama dan sebagainya lebih bisa menerima kalau ini rekonsiliasi. Dan yang sangat penting bagi mereka adalah rehabilitasi. Nah, tapi bagi yang kasus-kasus 98 inginnya yudisial karena merasa bahwa buktinya cukup, kemudian pelaku masih hidup dan sebagainya. Nah, ini kan tentu juga berangkat dari pakeyakinan masing-masing. Nah, kemudian bagaimana penyelesaian kasus itu sendiri, bisa juga macam-macam modelnya. Bisa per kasus, jadi tujuh kasus itu kemudian diperiksa, mana apakah mau seluruhnya yudisial, ataukah dari tujuh ini ada yang non-yudisial, ada yang yudisial, ataukah misalnya juga apakah bisa dilakukan dengan seluruh kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh negara pada periode pemerintahan tertentu. Nah, itu juga bisa. Jadi berbagai macam, yang ini sesungguhnya di beberapa negara yang lain, seperti ini modelnya, di ini, itu yang kemudian kita coba kumpulkan. Dan mana yang paling mungkin untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, berikut adalah 6 kasus pelanggaran HAM berat yang rencananya akan diselesaikan oleh pemerintah. Pertama adalah kasus Talangsari yang terjadi pada tahun 1989. Kedua, kasus Wamena Wasior yang terjadi pada tahun 2003. Kemudian, kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Lalu ada kasus penembakan misterius di tahun 1982 hingga 1985. Dan G30 SPKI pada tahun 1965. Dan yang terakhir, ada kasus kerusuhan pada Mei 1998. Satu lagi, penghilangan orang secara paksa. Itu terjadi pada tahun berapa, Ibu? 1998. 1998. Itu tadi sudah disebutkan. Iya, oke. Baik. Kalau dari, pertama, mengapa kemudian tujuh ini yang dipilih sebagai kasus yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Tujuh kasus ini, itu kan sebenarnya kasus yang penyelidikannya sudah selesai oleh Komnas HAM dan kemudian sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, jadi mestinya kemudian dia ditingkatkan ke penyelidikan. Oke, apa jawaban Jaksa Agung kemarin ketika di... Kemudian ini kan sebenarnya mudahnya kan tinggal dibuka lagi berkasnya yang ada di Kejaksaan Agung dan kemudian dilanjutkan kasusnya? Iya, berkali berkas itu bolak-balik. Jadi, saya menjadi komisioner November 2012 dan November itu juga kami menerima berkas dari Kejaksaan Agung. Sehingga pada November itu juga kami membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM berat di internal Komnas HAM dan kemudian menjawab bolak-balik suratnya Kejaksaan Agung. Ada dua terkait dengan hukum formel dan hukum materialnya. Oke, dan kenapa tidak dilanjutkan? Rata-rata jawabannya adalah? Tidak dilanjutkan itu kan nanti bisa ditanyakan ke pihak Kejaksaan Agung. Tetapi jawaban yang diterima oleh Komnas HAM? Bagi Komnas HAM, hukum formel misalnya penyelidikan harus dilakukan di bawah sumpah dan sebagainya di mana tiga kasus sebelumnya itu tanpa proses itu tidak juga dipertanyakan. Artinya ada standar yang tidak sama. Kenapa? Dulu kan sudah ada tiga kasus yang sudah disidangkan. Itu tidak pernah dipertanyakan secara formal seperti itu dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah selesai. Jadi, dan aturannya juga tidak ada kewajiban sebenarnya dalam proses penyelidikan, penyelidikan harus di bawah sumpah dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang kemudian bolak-balik-bolak-balik yang sesungguhnya sebenarnya persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah pertama soal political will dari pemerintah, yang kedua soal keberanian. Karena ini memang tujuh berkas ini kan barang panas lah. Kira-kira begitu yang resiko politiknya juga sangat tinggi. Oke, Pak Todung kalau dari analisa Anda sekarang ini kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya kan pemerintahan yang sekarang tidak punya beban masa lalu. Tapi seberapa optimistis sih kita kemudian bisa berharap bahwa ini akan selesai pada masa pemerintahan yang baru ini? Ya memang tidak ada beban masa lalu, tapi menurut saya pemerintahan kan bukan hanya Presiden Jokowi. Pemerintahan itu kan banyak yang lain-lain juga ya. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada beban masa lalu, mungkin tidak semuanya tidak punya beban masa lalu. Mungkin Jokowi-nya saja tidak punya beban masa lalu begitu ya. Mungkin tidak punya beban masa lalu, tapi yang lain mungkin punya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, timeline sampai Agustus. Itu menurut saya sangat optimistis. Saya tidak percaya bahwa itu bisa selesai sampai Agustus. Oke, kalau sampai Agustus kira-kira apa sih yang bisa diselesaikan Pak Tadu? Waduh, saya kan untuk mendapatkan kesimpulan ya, apa yang akan dilakukan ya. Apakah mau melalui pengadilan, apakah melalui rekonsiliasi, apakah Komisi Rekonsiliasi itu sifatnya nasional, apakah mau didesentralisasi. Misalnya begini loh, Aceh misalnya, ada DOM ya. Nah itu mau diselesaikan dalam konteks Komisi Rekonsiliasi Nasional ya, atau perdaerah, Papua misalnya. Nah ini juga pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab saat ini. Sebab untuk menyelesaikan semua kasus, tadi disebut 6. Mungkin ada yang lain yang tidak disentuh di sana. Nah ini bisa nggak? Realistis nggak 6 bulan ya? Nah makanya saya ingin mengatakan bahwa saya memahami dan bersimpati kepada keluarga korban yang ingin ada pengadilan, ingin ada proses judisial. Tapi juga saya bersimpati kepada pihak penyelenggaran negara yang memang tidak akan gampang untuk mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum bisa digunakan. Nah contoh kasus penembakan misterius. Nah ini udah lama terjadi. Nah saya sih tentu senang karena saya dari dulu melawan ya penembakan misterius. Tapi saya tidak bisa membayangkan untuk mendapatkan bukti-bukti yang bisa dipakai dalam waktu yang pendek. Kecuali kalau kita memang buat timeline-nya agak panjang. Nah itu pun tidak akan menguntungkan karena timeline itu mesti dibuat pendek supaya bisa ada target yang bisa dicapai. Kalau tidak nanti bisa mundur sampai kapan. Tidak manageable. Nah ini yang saya ingin katakan. Nah jadi saya kira ya dalam waktu beberapa bulan ini kita memang hanya bisa memilih. Kita mau menyesuaikan melalui komisi rekonsiliasi yang mana. Oke. Yang mana yang harus ke pengadilan. Nah ini yang mesti didiskusikan secara sangat detail, sangat teknis oleh masing-masing lembaga ini. Dan tentu saya berharap korban dan pihak pegiat hak asasi manusia di luar pemerintah juga bisa didengar ya masukannya. Oke. Kalau kemudian kita pilah-pilah salah satu kemudian misalnya rekonsiliasi terlebih dahulu. Karena misalnya tadi disebutkan korban G30 SPKI misalnya. Kemudian memilih lebih ke rekonsiliasi. Mekanismenya seperti apa sih? Saya ambil contoh begini. Di Belanda baru-baru ini ada pertemuan yang menggagas apa yang disebut International People's Tribunal. Semacam pengadilan rakyat. Tapi itu bukan pengadilan sebetulnya. Bukan pengadilan dalam artian yang kita kenal. Itu lebih semacam tribunal of inquiry. Jadi tribunal untuk mengumpulkan ya fakta-fakta. Nah dari situ kita coba mengungkapkan kebenaran ya. Nah disitulah kita akan melihat apakah kebenaran itu bisa menjadi pembelajaran buat kita ke depan. Nah apakah pemerintah setelah melihat itu mau melakukan rehabilitasi, mau melakukan upaya-upaya untuk ya menyatakan maaf ya. Menyampaikan maaf kepada korban misalnya. Oke. Nah atau ada tindakan yang lain. Nah ini yang kita anggap sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran dalam rangka ya pembelajaran untuk masa depan. Oke baik. Saya tahan lagi dulu di situ. Ibu Layla ditahan dulu. Nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Ibu Layla. Ibu Layla kalau memang kemudian rekonsiliasi yang memang disepakati atau memang lebih diminta oleh, lebih diinginkan oleh keluarga korban dan akan dilakukan oleh pemerintah. Mekanismenya akan seperti apa? Ya jadi rekonsiliasi itu dilakukan juga dengan syarat gitu ya. Juga dengan syarat. Jadi bukan korban dan pelaku duduk bersama kemudian saling permaafan. Tapi ada syarat yang kemudian secara masyarakat internasional pun juga akan bisa menerima dengan mekanisme ini. Jadi baik mekanisme judisial maupun rekonsiliasi itu kan harus ada menjadi bagian dari masyarakat internasional juga bisa menerima itu. Nah untuk rekonsiliasi sendiri itu kan harus ada syaratnya ada pengungkapan kebenaran atas peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua ada pengakuan terhadap korban bahwa memang betul mereka adalah korban. Ada permohonan maaf dari kepala negara kepada korban dan keluarganya. Ada jaminan ketidak berulangan. Kemudian ada pemulihan bagi pah korban dan keluarganya. Jadi ini bagian dari rekonsiliasi yang harus dipersiapkan. Nah bagaimana kemudian pengungkapan kebenaran. Tadi Bang Todung menceritakan tribunal itu yang di luar mekanisme UN ya. Tapi bagaimana kemudian kalau komite ini di komite penyelesaian pelanggaran HAM ini dibentuk. Kemudian bagaimana pengungkapan kebenaran. Nah itu yang kemudian juga harus dibuat. Rule of procedure-nya untuk pengungkapan kebenaran bagaimana. Oke itu semacam persidangan lagi atau seperti apa? Ya itu nanti yang akan dirumuskan dalam kerja-kerja komite. Oke kalau rekonsiliasi yang dipilih artinya memang secara langsung pelaku dimaafkan gitu. Pelaku kemudian tidak akan menjalani hukuman. Jadi tidak otomatis. Tidak otomatis. Tidak otomatis begini. Dalam arti bahwa kan harus ada pengungkapan kebenarannya dulu. Untuk pengungkapan kebenaran itu pertama data yang digunakan bisa menggunakan data yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM dalam konteks penyelidikannya. Nah kemudian kalau kurang maka komite juga mestinya diberi kewenangan untuk memanggil para pihak yang dianggap terkait untuk dimintai keterangan. Oke masih ada proses seperti itu artinya? Iya, iya. Nah itulah yang harus dibuat aturan mainnya gitu. Jadi dibuat aturan bagaimana pengungkapan kebenaran itu harus dilakukan. Oke. Pak Todung kalau kemudian jalur yuridis yang dipilih. Beberapa waktunya sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Kemudian kalaupun tragedi yang terbaru misalnya Mei 1998 itu juga sudah terlalu lama kan sebenarnya. Bagaimana kita bisa berharap bahwa peradilan ini akan berjalan dan mengungkap kebenaran dengan sebenar-benarnya? Yang pertama harus dikatakan bahwa kalaupun kejadian itu sudah cukup lama ya. Kita tidak mengenal kedaluarsa di sini. Jadi ya pelanggan berat hak asasi manusia masa lalu itu tetap bisa diusut, tetap bisa diinvestigasi, tetap bisa diproses secara hukum. Kalau pelakunya sudah meninggal dunia? Nah kalau pelakunya sudah meninggal dunia itu kan gugur ya tuntutan pidananya ya. Tapi persoalannya kan di sini ada dua perspektif. Perspektif pelanggan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab individual atau negara. Negara, oke. Nah kalau negara, negara mungkin tidak bisa dihukum pidana masuk penjara atau segala macam itu tidak mungkin. Yang paling mungkin dilakukan oleh negara adalah menyampaikan pernyataan maaf kepada korban ya. Kemudian yang kedua ya melakukan rehabilitasi dan reparasi plus kompensasi. Nah ini yang bisa dilakukan oleh negara. Nah tapi buat korban, kalau negara sendiri sudah mau menyatakan maaf ya, menyampaikan maaf, itu sudah satu apa ya, satu medicine, satu obat. Karena negara selama ini dianggap tidak pernah mau bertanggung jawab ya. Nah ini yang terjadi karena negara memberikan semacam impunitas pada pelanggar-pelanggar hak asasi manusia ini. Nah kalau misalnya kita bisa mendorong proses ini secara sistematis ya, dari satu pelanggar hak asasi manusia ke pelanggar hak asasi manusia yang lain, Kita akan lihat nanti, pada kasus yang mana kita masih memungkinkan ada proses peradilan, pada kasus yang mana yang memang sama sekali tidak mungkin. Nah ini kita minta ada semacam, bukan sekedar timeline tapi juga kesabaran. Karena tidak mudah. Kalau Anda tadi menanyakan soal proses judicial hukum ya, itu mengumpulkan alat bukti tidak gampang. Kalau kita berpikir sempit legalistik. Karena kasus pelanggar hak asasi manusia itu banyak yang didasarkan pada testimoni. Testimoni dari korban, dari pihak-pihak yang dekat dengan korban. Atau pihak yang ikut sebagai pelaku pelanggar hak asasi manusia juga. Karena ada yang mengaku juga, yang disebut complexity dalam bahasa hak asasi manusia. Pelaku pembantu atau ya saksi mata atau apa. Nah ini yang saya kira juga bisa dilihat secara satu persatu, kasus demi kasus. Oke, baik. Kita beri dulu, Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai news update, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Pemirsa terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita masih membahas bagaimana pemerintah saat ini sedang berencana untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Saya sudah memiliki penelpon yang bergabung bersama kami saat ini ada Pak Gusman dari Riau. Selamat malam Pak Gusman. Selamat malam. Iya silahkan Pak Gusman. Tadi. Halo. Iya silahkan Pak Gusman dengan komentar atau pertanyaannya. Iya. Selamat malam. Malam. Ya, kita menyetali terjadinya pelanggaran hak berat ini. Silahkan Pak Gusman. Halo Pak Gusman. Ya, tampaknya terputus. Kita akan lanjutkan perbincangan dulu. Saya kembali lagi ke Pak Todung mungkin. Oke, kalau kita kemudian bisa memberi masukan kepada Presiden Jokowi, harus mulai dari mana kan? Ada undang-undang yang harus kita terus desak untuk bisa disahkan menjadi, ada rancangan undang-undang yang harus kita desak menjadi undang-undang. Kemudian ada juga penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi itu. Tapi apa yang paling realistis dan paling bisa lebih cepat dilakukan dan paling sederhana untuk dilakukan mungkin Pak Todung? Ya kalau saya sih melihat rekonsiliasi itu juga bisa melalui undang-undang. Tapi saya tahu bahwa itu tidak mudah. Karena DPR itu punya banyak sekali kepentingan politik yang belum tentu semuanya setuju dengan penyelesaian ini. Nah, oleh sebab itu yang paling simple adalah mengikuti rekomendasi dari Komnas HAM sendiri. Nah, itu kan sudah ada disampaikan pada Kejahasan Agung. Nah, Kejahasan Agung selalu berdalih bahwa ini kan tidak pro-justisia. Jadi tidak punya daya ikat hukum. Kalau mau melakukan investigasi penyelidikan atau penyelidikan, mesti pro-justisia. Nah, ini dianggap pra-justisia. Nah, tapi jadikan itu sebagai bukti awal atau sebagai dokumen investigasi awal untuk menindaklanjuti itu. Nah, mungkin Kejahasan Agung tidak bisa menindaklanjuti semuanya. Tapi beberapa yang dia bisa tindaklanjuti sebagai goodwill, sebagai good faith, itikat baik kepada publik, kepada korban. Nah, itu saja ditindaklanjuti. Tapi kalau memang misalnya sangat tidak mungkin, tadi kita ngomong soal kasus penembakan misterius. Kalau tidak gampang mendapatkan bukti-bukti, mulai dengan yang bisa ada bukti-bukti yang lebih gampang didapatkan. Nah, peristiwa Trisakti, satu. Trisakti, dua. Semangi. Itu bisa dilakukan menurut saya. Itu belum-belum lama terjadi. Nah, kalau tahun 65, tahun Petrus itu, itu sudah cukup lama. Ya, mulai saja sekarang. Semangi, Trisakti, satu. Trisakti, dua. Atau Paniai misalnya. Kalau mau ya. Nah, itu bisa dilakukan. Itu doable buat saya. Doable. Oke. Mbak, Bu Laila, kalau Trisakti, satu. Trisakti, dua. Semangi, satu. Semangi, dua. Semangi, dua. Dianggap berkasnya mungkin lebih lengkap. Ada saksinya, ada bukti-bukti, sudah ada di Kejaksaan Agung. Sebenarnya apa sih yang terjadi selama ini? Apa lagi alasan Kejaksaan Agung? Kenapa kasus ini kemudian tidak naik? Kalau, Pak, pertanyaannya itu sama sebenarnya. Pada jawaban yang tadi itu, di formel dan material. Jadi, itu kan tujuh berkas itu, jadi enggak satu berkas. Pasti tujuh berkas itu dibalikin dengan petunjuk jaksa, ini, 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 ini. Setara hukum formelnya, materialnya, ini, ini, gitu. Nah, itu yang kemudian, Pak, kami kembalikan. Nah, Pak, sebenarnya dari beberapa negara, kalau kita lihat, itu rekonsiliasi yang dilakukan itu ada yang menggunakan undang-undang, ada yang menggunakan keputusan presiden. Nah, memang kalau undang-undang kan kemudian tanggung jawabnya renteng, gitu kan. Lebih rata dipikul, ya. Cuman memang prosesnya jauh lebih panjang. Nah, kalau di dalam RPJMN, itu komite ad hoc. Komite ad hoc yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, gitu. Nah, enaknya sebenarnya kalau sudah di dalam RPJMN, itu kan dia harus dipertanggung jawabkan nanti di lima tahunan, kan, gitu. Nah, itu yang, Pak, kalau itu tidak dilaksanakan, maka akan dituntut pertanggung jawabannya, gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda, sebenarnya kalau melalui jalur yuridis memang agak berat untuk tujuh kasus ini? Sebenarnya, baik yudisial maupun non-yudisial, itu dimungkinkan saja dua-duanya, gitu. Nah, cuman kan memang tadi terkait dengan soal karena proses pembuktian ini sudah lama, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu kan ada pertimbangan-pertimbangan itu sendiri. Termasuk juga, kan kalau proses yudisial kan menggunakan undang-undang 26 tahun 2000. Kalau non-judisial kan harapannya menggunakan langkah, jadi menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu membatalkan Undang-Undang KKR. Nah, jadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa Presiden diperbolehkan membuat langkah politik. Nah, itu yang untuk penyelesaian pelanggaran. Oke, seberapa realistis atau seberapa bisa kita berharap bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan ke pres yang akan kemudian menjadi payung hukum? Ibu Laila? Iya. Kalau kemarin kemudian dari rapat itu... Kalau dilihat pada RPJMN-nya dan kemudian dijalankan, ya itu durasi waktunya 2015-2019 gitu. Bisa dilakukan di tahun mana saja, oke. Kalau mau baca itu, dan itu adalah komite ad hoc gitu. Dan keputusannya adalah keputusan Presiden langsung bertanggung jawab kepada Presiden gitu. Oke, sekarang pertanyaannya mungkin... Artinya, mau Undang-Undang maupun keputusan Presiden itu sama, bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian pelanggaran. Oke, sekarang mungkin pertanyaannya Pak Todung, apa yang bisa membuat pemerintah lebih memprioritaskan ini ketika mereka punya berbagai PR lainnya dalam 5 tahun, mengapa yang ini harus dibereskan? Sebetulnya ini kan utang pemerintah sejak dulu, bukan saja pemerintahan Jokowi, dan pemerintahan SBI. Udah usia remaja nih, 17 tahun. Iya, sudah 17 tahun kemarin reformasi, iya. Jadi utang ini kalau nggak dibayar, bunganya nambah. Bunga itu dampaknya apa sih Pak Todung? Nah, bunga ini dampaknya adalah distrust, ketidakpercayaan. Nah, kalau kita memang ingin membangun nation yang tidak ada luka-lukanya, nah ini mesti diselesaikan. Luka ini kan nggak akan pernah bisa sembuh, akan semakin tidak bisa disembuhkan kalau tidak diselesaikan. Jadi, ini secara filosofis kita bisa sebut seperti itu. Jadi, kenapa ini mesti diselesaikan? Padahal banyak persoalan-persoalan yang lain. Nah, persoalan yang lain ini lebih banyak juga yang sifatnya mungkin jangka pendek. Itu betul-betul harus diselesaikan. Tapi ini kan jangka panjang yang sudah sejak dulu menjadi hutang. Nah, bangsa ini akan tidak mungkin ya bisa memulihkan sense of belonging kebersamaannya sebagai bangsa kalau persoalan pelanggan hak asasi manusia berat ini tidak bisa diselesaikan. Dan kos yang harus dibayar itu mahal tidak sih ketika pemerintah ingin membayar hutang? Kalau ini kita kemudian berfilosofi ini hutang ada bunga. Kosnya itu sebenarnya mahal tidak sih Pak Todung ketika harus melakukan permintaan maaf tetapi diikuti dengan serangkaian persyaratan rekonsiliasi lainnya? Ya, akan sangat mahal ya. Akan sangat mahal dalam artian bahwa kohesiveness kita, kebersamaan, soliditas kita sebagai bangsa itu akan terusik terus. Nah, kunci dari demokrasi adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kunci dari peradaban manusia itu juga adalah rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Nah, kalau kita tidak memenuhi ini ya, memang kita akan selalu menjadi bangsa yang dianggap ya punya beban secara. Nah, beban secara inilah yang menurut saya tidak bisa tidak harus kita bayar. Oke, kalau kita penuhi, apa jaminannya bahwa di masa mendatang ini tidak akan selalu menjadi sesuatu yang diungkit-ungkit ketika misalnya pemilihan presiden, akan selalu ada seperti itu. Apa jaminannya Ibu Layla? Ya, jaminannya itu tidak ada. Memang tidak ada jaminannya? Tidak ada jaminannya, tapi bahwa bagaimana penyelesaian ini betul-betul dilakukan secara komprehensif, nah itu menjadi penting dan menjadi bagian dari apa berikutnya kemudian tidak akan dipertanyakan lagi gitu. Jadi, Pak bagaimana misalnya komite ini betul-betul adalah komite yang independen sehingga publik percaya terhadap komite ini untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang dianggap bahwa ini adalah tidak memiliki kepentingan apapun selain penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Misalnya, jadi itu juga menjadi salah satu ketika kita salah juga memilih orang-orang yang berada di dalam komite berarti itu PR lagi untuk persoalan berikutnya gitu. Nah, jadi memang makanya kenapa kami Komnas HAM sendiri juga berharap kelompok masyarakat sipil seluruh intelektual yang ada di Indonesia dan juga penggiat hak sasi manusia silahkan memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk penyelesaian persoalan ini dan sehingga kami bisa mendiskusikan juga dengan pihak pemerintah untuk mencari jalan yang terbaik bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi, persoalan hak sasi manusia ini bukan hanya persoalan hak sasi manusia tapi ini adalah persoalan bangsa Indonesia. Apa agenda terdekatnya untuk dari tim Kemerintah HAM dan Komnas HAM? Kat, kami tentu masih akan terus melakukan konsolidasi ya untuk mendiskusikan berbagai persoalan dan juga Pak Komnas HAM akan juga mendengarkan berbagai pihak termasuk juga Pak Korban dan keluarganya. Dan dalam waktu dekat mungkin, Pak, bulan ini kami akan melakukan kegiatan di Palu, di Pak Prakarsai oleh Wali Kota Palu yang dua tahun lalu Wali Kota Palu meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Jadi, sesungguhnya inisiatif-inisiatif lokal sudah dimulai dan ternyata juga tidak seperti yang ditakutkan. Nah, jadi dua tahun ini toh Wali Kota juga aman-aman saja, tidak ada gugatan apapun, tidak ada juga anggaran yang sedemikian dahsyat. Yang harus kemudian digelontorkan sebagai kompensasi. Karena banyak anggota keluarga korban itu lebih pada rehabilitasi dan tahu misalnya kalau keluarganya hilang itu kan ingin tahu kalau meninggal di mana kuburannya, kalau sekarang hidup di mana dan sebagainya. Jadi, tidak selalu dilihat pada materi. Materi, oke. Baik, terima kasih Ibu Lela dan juga terima kasih Pak Todung untuk waktu.